Have you ever failed? Are you listening? Damn! Di suatu pagi, Helikoti sedang bermain bola salju. Ia bermain dengan sangat riang. Hingga tanpa disadari, Helikoti mencicipi bola salju. Ia bermain hingga lupa waktu sarapan. Sementara itu, bubu cici sedang membuatkan sarapan. Bubu sepertinya ingin memasak telur. Sambil menunggu telurnya matang, bubu pelan sarapan. Yummy! Oh, bubu ingin memanggang roti juga. Lalu bubu menggabungkannya dengan telur. Roti telur untuk sarapan Helikoti sudah siap. Yeah! Saatnya memanggil Helikoti untuk sarapan. Tiba-tiba, bubu cici marah kepada Helikoti. Karena Helikoti terlalu lama bermain salju. Helikoti menagis dan meminta maaf kepada bubu. Waktunya Helikoti sarapan. Helikoti sudah tidak sabat untuk memakan roti telurnya. Perutnya sudah berbunyi keroncongan. Bubu cici berkata, Jangan lupa berdoa ya. Yummy! Helikoti suka sekali masakan buatan bubu cici. Tiba-tiba Helikoti merasa muang. Bubu cici panik melihat Helikoti. Bubu cici mengajak Helikoti untuk merobat. Helikoti terlihat sangat lemah sekali. Bubu cici mengajak Helikoti menunggu di kursi. Bubu cici berjalan menuju resepsionis untuk mendaftar. Setelah itu, bubu cici dan Helikoti bertemu dengan dokter. Ibu dokter menanyakan keluhan dari Helikoti. Helikoti berkata kalau dia terlambat sarapan. Sebelumnya, dia bermain bola salju dan mencicipinya. Kemudian, ibu dokter akan memeriksa kondisi Helikoti. Ibu dokter mempersilahkan Helikoti untuk berbaring. Helikoti diperiksa oleh ibu dokter. Pemeriksaan sudah selesai. Ibu dokter mempersilahkan Helikoti untuk duduk. Ibu dokter menjelaskan hasil pemeriksaannya. Ibu dokter berkata, Helikoti sakit lambung. Karena terlambat sarapan. Dan memakan sesuatu yang tidak bersih. Lalu, ibu dokter memberikan resep obat untuk Helikoti. Bubu Cici pergi ke farmasi untuk menebus obat. Lalu, petugas farmasi menyiapkan obatnya. Dan memberikannya kepada buku cici. Semoga lekas sembur, kata petugas farmasi. Lalu, buku cici dan Helikoti pulang. Di rumah, buku cici memberikan obatnya kepada Helikoti. Helikoti merasa obatnya pasti pahit. Obat pertama diminum oleh Helikoti. Obatnya terasa pahit. Ini obat yang kedua. Yee, akhirnya Helikoti sudah sembur dan kembali ceria. Ingat ya teman-teman, jangan suka menunda makan. Kalian harus mendengarkan apa kata bubu kalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih.